Indonesia pasti dan pasti akan hadir di pasar setiap saat dan kami tetap menjaga mekanisme pasar keseimbangan suple dan demand rupiah against US dollar dengan seluruh tools, instrumen, kebijakan yang kita miliki dan kami meyakini bahwa nilai rupiah masih under value. Jadi ruang penguatan rupiah masih ada. Tapi kembali lagi, yang terjadi hari ini adalah sebuah dinamika pasar baik secara teknikal ataupun sentimen pasar tapi dari fundamental aspek saya melihat pergagakan rupiah masih dalam koridor yang kita prediksi. Oke, Pak Haryadi kalau kita ingat ini tahun lalu kita mendapatkan fasilitas repo lain dari Bank Sentral Amerika Serikat dan juga Bank Sentral negara-negara lain untuk tahun ini seperti apa Pak? dan kemudian mungkin juga bisa dibahas sedikit apa yang terjadi di tahun lalu. Terima kasih Mbak. Memang kita selalu mempersiapkan skenario itu dalam konteks first land of defense bagaimana kami lakukan itu adalah first land of defense kami di depan sementara kita juga punya yang namanya jaring pengaman keuangan internasional. Kita punya FIMA, Financial Institution and Monetary Authority dengan FedRest sekitar ekivalen 60 miliar kemudian kita masih punya beberapa skim repo yang sangat signifikan jumlahnya jadi saya bisa ceritakan lebih dari 60 miliar dolar termasuk dengan yang FIMA dan ini adalah sebuah instrumen kepercayaan dari lembaga-lembaga Bank Sentral di luar negeri kepada negeri kita, Indonesia dan tentunya ini digunakan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan di Indonesia apabila nanti terjadi tekanan yang cukup masif dan ini kita gunakan sebagai second land of defense dengan kondisi ini tentunya kita tetap berharap fasilitas ini bisa digunakan pada waktunya meskipun sampai saat ini kita melihat fasilitas ini belum kita gunakan karena indikatornya masih menunjukkan bahwa opsi kebijakan yang kita lakukan dengan trillion instrument itu masih bisa efektif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Oke, dan kemudian Pak ini untuk nilai fundamental rupiah sendiri menurut Anda kita ini masih belum mencapai ke sana dan ini sebenarnya kalau menurut Bank Indonesia nilai fundamental rupiah itu di kisaran berapa Pak? Ada indikator-indikator yang bisa kita gunakan dalam konteks apakah itu purchasing power parity ataupun konteks indikator CIP dan sebagainya termasuk kalau cover interest parity adalah selisih suku bunga memperhitungkan inflasi dan sebagainya namun demikian kami masih melihat bahwa koridor ruang penguatan itu masih tetap ada dalam range tertentu dan kami tentunya tetap menjaga koridor itu dalam konteks volatility yang kita jaga dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan dengan mekanisme yang terukur baik di pasar spot, pasar DNDF juga kami jaga untuk menjaga aspek hedging scheduling dari kebutuhan korporasi ataupun perbankan terhadap jahis dolar dan tentunya efek lanjutan apabila terjadi flux keluar lewat SPN dan pasar saham Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis